Rektor IPB Universiti Arief Satria akhirnya buka suara terkait salah satu dosennya, Abdul Basyid, yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kepemilikan puluhan bom Molotov. Pihak kampus pun sudah memberhentikan sementara Abdul Basyid sebagai dosen Fakultas Ekologi Manusia atau FEM, berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dalam aturan tersebut, mengatur para abdi negara tersangkut masalah hukum harus diberhentikan sementara sampai keputusan pengadilan yang bersikap mengikat. Sementara itu, IPB juga tidak akan memberikan bantuan hukum secara resmi karena kasus ini di luar ranah akademik. Pihak kampus pun hanya akan melakukan pendampingan kepada keluarga sebagai bentuk dukungan moral. Melakukan koordinasi dengan keluarga berkaitan dengan soal hukum ini dan pihak keluarga sudah menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pendamping hukum untuk yang bersangkutan. Jadi karena ini adalah ranah di luar ranah akademik, sehingga pihak kami hanya membantu untuk dalam rangka untuk memproses, membantu mendamping keluarga dalam rangka untuk berkaitan dengan soal ini. Seperti diketahui sebelumnya, Abdul Basyid ditangkap Polda Metro Jaya terkait kepemilikan puluhan bom Molotov yang diduga akan digunakan untuk melakukan kerusuhan pada aksi Mujahid 212 beberapa waktu lalu di kawasan Cipondoh, Tanggerang. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.